Intro Beroperasi dari sektor kanan Berebut oleh Jackson Tiago, masih Jackson Dibay-bayang oleh Yadi Mulyadi Kelebihan saya adalah bermain dulu penempatan posisi Saya punya penempatan posisi yang baik Karena itu tadi, saya selalu mempelajari Selalu fokus dalam apa yang saya harus lakukan Sehingga saya punya penempatan posisi yang sangat bagus sekali Selain itu, saya selalu dukung teman-teman yang punya kualitas umpan yang sangat baik Di tahun pertama di Petrokemia Saya bersama Carlos de Melo, Widodo Ceputra Saya berdua di PSM, saya lidi dengan Ayub Khan, Yusub Ekodono Terus tahun ketiga di Petrokemia Ada Winston Awawi, Reunal Peter, Haji Santos, Wanam Aruf, Carlos de Melo lagi Sehingga saya dimanjakan dengan umpan yang baik Dan itu tadi, saya juga selalu menempatkan diri di posisi yang tepat pada waktu yang tepat Supaya memudahkan tugas dari pemain-pemain new play kita Nomornya 18 karena selama di Brazil Seorang penerang itu biasanya bermain dengan nomor punggung 9 Sehingga begitu saya datang ke Indonesia Nomor 9 sudah ada di tim Petrokemia saat itu Teman saya, Neng Saifullah Dia bermain dengan nomor 9 Sehingga aku pikir Ya, 9 kali 2 itu 18 Ya, akhirnya saya bermain dengan nomor 18 Dan puji Tuhan, nomor itu memberi keuntungan yang luar biasa kepada kami Ya, sampai saat ini saya menggunakan dalam Twitter saya Kadang ada beberapa hal yang saya selalu menggunakan angka itu Karena saya merasa selama di Indonesia Nomor itu membawa berkah yang luar biasa kepada keberhasilan saya sampai saat ini Itu semifinal lawan PSM Makassar Satu tahun sebelumnya saya bermain PSM Makassar Terus saya keluar dari PSM Terus pada Liga 3 Liga ketiga Di semifinal kita ketemu PSM Dan saat itu ada sebuah corner kick Anak maruf ke si Winston Winston angkat saya memberi sebuah tendangan salto Yang luar biasa dalam partai besar Melawan klub besar Dan gol itu mampu melalui Persebaya ke partai final Makassar saya merasa itu adalah sebuah gol yang sangat luar biasa Sampai saat ini kadang saya melihat di NTV Gol itu masih sering diputar Makanya gol itu sangat berkesandang Ya saya akan mengenang sebuah Sebagai gol yang terbaik yang saya pernah cerita di negara ini Yang cukup baik begitu juga Wido Dose Putra Sudah dilakukan Berbahaya offside Offside Itu kesan yang terburuk yang saya punya di Indonesia Sampai saat ini Tapi Ya sangat menyenangkan Karena begitu kita kembali ke Gresik itu Kita disambut dengan sangat luar biasa oleh warga Jawa Timur ya Saat itu Petro Kemi yang ada support ya Terus warga Jawa Timur datang memberi dukungan kepada kami Dan di mata saya itu masih gol murni Saya menganggap gol itu murni Tapi Ya sama Wasid yang Saya tidak mungkin akan lupakan Wasid Zuki Fri Chaniago Saat ini kita berteman baik Kali terakhir saya bertemu beliau Waktu Persipura mau melawan Persija beberapa waktu yang lalu Itu adalah sebuah proses free kick Saya datang dari belakang Di antara Yadi Mulyadi sama Satu pemain aku lupa namanya dia Saya masuk di antara dua-duanya Terus Carlos ambil free kick saya Heading Aku heading Ini buat saya gol murni Tapi Wasid bilang Gol itu offside Kalau saya sebenarnya Pemain yang di mata saya paling sulit ya Dia berada di klub saya sendiri Di tim saya sendiri Bejo Sugiantoro Biasanya kalau kita latihan di Surabaya Bejo itu sangat sulit dilewati sekali Dia Sebelum kita melengkasi Olahnya dia sudah tahu Apa yang kita akan lakukan Dia bisa dengan mudah antisipasi Meskipun dia bukan pemain yang cepat Atau apa Tapi dia punya Kecerdasan dalam Bermain Wawasan Bermainnya sangat luar biasa Meskipun Saat saya bermain Lebih terkenal Duel saya dengan Olingga Tenggana ya Olingga sangat tangguh sekali Tapi kalau bicara yang Paling sulit dilewati Saya menganggap Bejo Karena dia sangat taktis dalam bermain Rasul Widodo menahan bola Dibayangi oleh Mulyana Masih Widodo Kedepan dia Dengan baik Kiper Anwar Sanusi Memotong bola umpan dari Widodo Di Indonesia saya dari dulu suka Almarhum Irwansyah Yang bermain di Persilaja Bandache Aku suka Peri Sandria Dan Widodo Ceputra Ketiga pemain itu menurut saya adalah Striker terbaik yang saya pernah melihat di Indonesia Kalau boys tidak perlu saya bicarakan tadi Anak gue sendiri ya Tapi yang saya pernah melihat bermain Jaman dulu ya Widodo Peri Sandria Dan Irwansyah Marung Irwansyah Sebenarnya Berat ya Berat hati meninggalkan negara ini ya Saya selalu bilang kepada teman teman maupun keluarga ku di Brazil Bahwa segala sesuatu yang saya punya di negara saya maupun keluarga Saya mencapai disini di Indonesia ya Anakku lahir disini Rembut putih pertama tumbuh disini ya Sehingga ikatan batin dengan Indonesia sangat luar biasa ya Cuma dari dulu sejak saya mulai belajar Untuk menjadi seorang pelatih tahun 1998 di Brazil itu Saya punya cita-cita menjadi pelatih dalam level sebab bola yang Setinggi yang saya mampu ya Setinggi yang saya mampu Dan puji Tuhan saya sudah mencapai banyak hal di Indonesia ya Puncak saya berada di Timnas Saya merasa masih sangat muda Sangat muda sebagai pelatih Umur saya masih 45 Saya menilai paling jelek ada sekitar 10 tahun lagi Untuk menjalankan karir saya sebagai pelatih Secara produktif Dan saya masih bisa menembah ilmu saya sebagai pelatih Saya rasa masih ada banyak kekurangan dalam diri saya Sebagai pelatih Dan saya mau mencapai ya Puncak dari prestasi saya sebagai pelatih Makanya saya mengejar sesuatu yang lebih besar Terutama dari segi ilmu Kepelatihan ya Bukan materi Saya rasa Indonesia tidak kurang apapun dari segi materi kepada saya Puji Tuhan saya diberkati dengan sangat luar biasa dimanapun saya berada Tapi itu tadi ada sebuah cita-cita yang saya punya dari dulu Dan Tuhan sedang membuka jalan kepada saya Makanya saya belum tahu apakah akan jadi nyata atau tidak Dan menyebabkan kamu tidak mencoba untuk menjadi pelatih Tentu sendiri Dan mereka harus mencoba untuk membuka saya Dan dia tidak mencoba untuk membaikutan Pada peralatan Pada peralatan Terima kasih sudah menonton!